Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat seluruh rakyat Indonesia Dimanapun saudara berada Disini sedikit saya akan upload tentang sejarah Darah Bugis Makassar yang merantau Dan membebaskan banyak bangsa-bangsa lain Dari penjajahan di wilayahnya Akankah sejarah ini akan terus berulang? Hanya waktu yang menjawab Selamat menonton Tetap semangat mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raja Haji Pisabilillah bin Dain Celak adalah pahlawan Bagi dua bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia Dia lahir pada tahun 1725 di kota lama Uru Sungai Riau Ayahnya Dain Celak alias Ingku Haji adalah bangsawan Bugis Yang merantau ke Riau dan mendapat gelar yang dipertuan agung Ibunya adalah Tongku Mandak Bangsawan Melayu adik dari seorang Sultan Sejak muda Raja Haji diamanahkan untuk menjaga keamanan Kesultanan Johor Riau Oleh Sultan dia diangkat sebagai Ungku Kelana Yang tugasnya menjaga keamanan dan keutuhan wilayah kekuasaan Riau Selain menjaga keutuhan wilayah dia juga bertugas mengunjungi negeri tetangga Seperti Selangor, Perak, Kedah, Inragiri, Mempawa, Jambi, dan Bangka Tujuannya untuk mempererat persahabatan dan ukua Islamia Dia adalah sosok negerawan yang berwatak cerdas, peka, dan pemberani Dia juga ahli strategi perang laut Pandai berdiplomasi dan taat beragama Raja Haji dengan cermat memperhatikan kelicikan dan keserakahan penjajah Belanda Ketika berkunjung ke Selangor pada 1757 Ia terlibat perang dengan Belanda Dalam perang itu pahanya terluka terkena tikaman sanggur Belanda Namun ia berhasil melindungi Selangor dari gangguan penjajah Belanda Pada 6 Januari 1784 ia berhasil mengalahkan Belanda Yang berupaya menyerang Pulau Penyengat atau Kepelauan Riau Setelah kalah pasukan penjajah Belanda lantas ditarik ke Malaka Dan pada 13 Februari 1784 bersama pasukan Kesultanan Selangor Mereka menyerang Belanda yang berada di Malaka Pasukan Belanda saat itu mendapatkan bantuan dari Jakob Peter van Bram Yang sedianya disiapkan untuk berlayar menuju Maluku Pertempuran bersejarah akhirnya meletus pada 18 Juni 1784 Antara pasukan kaum muslimin melawan penjajah kafir Belanda Raja Haji Pisabinillah Syahid dalam pertempuran tersebut Raja Haji ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1997 Cucunya yang bernama Raja Ali Haji juga merupakan pahlawan nasional Indonesia Dan disebut sebagai Bapak Bahasa Indonesia karena menyusun buku pedoman bahasa Yang merupakan dasar-dasar tata bahasa dan standar bahasa Melayu Bahasa Melayu standar itu kemudian dalam Kongres Pemuda Indonesia 1928 Ditetapkan sebagai bahasa pemursatu dan bahasa nasional bahasa Indonesia Nama Raja Haji Pisabinillah diabadikan sebagai nama bandara di Kepulauan Riau Namanya juga dijadikan sebagai nama masjid di Selangor, Malaysia Belanda datang tahun 1641 Kita ucap terima kasih lah kepada saudara-saudara kita dari Makassar, Bugis Orang Bugis yang banyak menolong kita Orang Belanda datang jajah Melaka, Johor berapa tahun? 183 tahun 183 tahun Datanglah orang-orang Bugis Tahun 1782 sampai 1784 Yang itu memang serang habis-habisan Maka dicatatkan dengan tinta emas dalam sejarah negara Muncullah satu orang pahlawan terbilang Marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak Yang digelarkan Marhum Teluk Ketapang Bagi tuan-tuan di Selangor Kena kenangkan Marhum Raja Haji Fisabilillah Apa sebab? Dia ni yang dipertuan muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat Dia tengku mahkota Raja Muda Dan dialah abang kepada Sultan Selangor yang pertama Sultan Selangor yang pertama Namanya Raja Lumu bin Daing Celak Raja Lumu ni ditabalkan dengan nama Sultan Salahuddin Shah Memerintah Selangor 1745 sampai 1778 Umur baru 57 tahun Ketika jenazahnya ditemui Tangan kanannya memegang kitab Dalak Ilal Khairat Tangan kiri memegang badik Dia lawan Belanda sampai ke Kota Melaka Tapi akhirnya gugur menjadi seorang syahid Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih Jangan kau nak tukar ugama cucu cicit aku Itu aja Itu dia dari Makassar Apa kena-mengena dengan Melaka Bukuwa Islamia Ketika jenazah 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 Wahai sahabatku, rakyat Indonesia, kini Ibu Pertiwi memanggil kita sebagai anak-anak bangsa. Untuk pertahankan tanah air, demi tanah airku, merdeka 100% kami kan terus berjuang, revolusi belum selesai, revolusi ekonomi, jalan kita. Demi tanah airku, yang ku berjuang, sekuat tenaga. Dalam barisan perjuangan, peta pepela tanah air, satu komando. Peta satu komando. Peta satu komando. Tuhan, ridoilah perjuangan ini, agar kami menjadi bangsa yang merdeka 100% di atas tanah air Indonesia. Demi tanah airku, yang ku berjuang, sekuat tenaga. Dalam barisan perjuangan, peta pepela tanah air, satu komando. Demi tanah airku, kan ku berjuang, sekuat tenaga. Dalam barisan perjuangan, peta pepela tanah air, satu komando.